Banjir di luar siklus 5 tahunan yang terjadi di Jakarta dalam seminggu terakhir ini menyisakan pertanyaan penting tentang tidak berfungsinya proyek pembangunan banjir kanal timur dan banjir kanal barat yang menghabiskan dana triliunan rupiah. Pertanyaan yang paling sederhana adalah seberapa efektifkah banjir kanal barat dan timur sehingga genangan air masih tetap meluas di setiap sudut ibu kota setiap kali musim hujan tiba. Realisasi dari bangunan banjir kanal timur misalnya Proyek yang seharusnya meredam banjir di kawasan wilayah Jakarta Timur dan Utara ini terbukti tidak cukup berhasil Banjir tetap saja menggenangi sejumlah kawasan di Jakarta Timur dan Utara Bahkan banjir kanal barat yang suyoknya menampung aliran air kali kerukut, kali angke dan kali ciliwung ternyata belum juga bisa menjadi solusi aktif menyelesaikan problematika banjir ibu kota. Untuk banjir awal tahun 2013 ini misalnya Dampak yang ditimbulkan tidak kalah parah dibandingkan banjir sebelumnya Empat hari terakhir ini saja untuk kawasan Jakarta sudah tercatat 11 korban jiwa Kawasan yang terendam pun meluas Tak kurang dari 50 kelurahan di ibu kota Ini belum termasuk jalan protokol hingga kawasan Ring 1 dan Istana Merdeka Debit air dari guyuran hujan maupun kiriman dari hulu terbukti tidak mampu ditampung Keberadaan dua kanal banjir Jakarta tak mampu membendung derasnya air yang datang Kantung air kanal barat yang melintasi Jakarta Pusat dari Manggarai, Duku Atas, Grogol dan berakhir di Pluit seharusnya menjadi pembuangan air ke laut di bagian hilir kota Namun sepertinya rencana banjir kanal barat tidak berjalan mulus Kondisi air di kawasan banjir kanal barat tetap melimpah di musim hujan Puncaknya adalah hancurnya tanggul banjir kanal barat di kawasan Latuhar-Hari, Jakarta Pusat Arus air yang deras membuat bagian ini jebol dan air meluap ke daerah di sekitarnya Pada bagian timur Jakarta ada banjir kanal timur Kantung pengendali banjir ini mulai dipekerjakan pada tahun 97 Juga belum mampu menjadi solusi banjir ibu kota PKT harusnya menjadi rumah bagi tujuh sungai Yaitu Kali Ciliwung, Cililitan, Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang, Jati Keramat dan Kali Cakung Juga tidak banyak berarti Kawasan Mester dan Jati Negara tetap saja terendam banjir hingga 3 meter Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan Mengingat BKT harusnya menjadi solusi jitu mengurangi limpahan air di ibu kota Anehnya, kondisi di hulu hingga pertengahan BKT sendiri aman-aman saja Tidak ada kenaikan berarti dari debit air setelah 4 hari hujan mengguyur Jakarta Perbedaan yang signifikan antara banjir kanal barat dan timur ini ternyata bukan tanpa alasan Pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang mengelola kedua kanal ini menyatakan perbedaan fungsi keduanya Nah jadi BKT dengan BKP itu sistemnya lain Kalau BKT itu untuk memotong aliran Cipinang, Sunter, Buaran, Jati, Keramat, Cakung Dan sistem BKT sudah selesai baik Jadi tidak ada air yang mengalir ke utara Tapi genangan yang terjadi kelapa gading sekarang karena hujan lokal Dan karena besarnya hujan, pompanya tidak mampu Mungkin pompanya kita evaluasi Banjir kanal menjadi sentra terakhir Mengingat masih minimnya daerah resapan di Ipukota Namun sayang, keduanya juga tak mampu melindungi warga Jakarta Tim Liputan, Trans7